Tomolo, Leon, Cimoy, Rumi, main di luar, mainin serangga. Kalau ngajak luar, gimana cara bikin mereka balik lagi ke rumah? Bunyi pintu lift terbuka, mereka biasanya langsung berhamburan, lari sendiri masuk ke dalam rumah. Halo, apa kabar, Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Vidi Priyoko, dan ini adalah Dunia Kucing Salam. Untuk yang selalu berperasa kebaik, berkata baik, dan berbuat baik, hari ini saya mau ngajakin Cat Lovers untuk ngitip kegiatannya Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi, main di luar, mainin serangga. Sekarang ini memang lagi musim pancar roba, Cat Lovers, ya. Saya nggak tahu gimana, tapi kayaknya belakangan ini jadi lebih banyak serangga yang nongol di koridor apartemen saya. Tapi sebelumnya, saya mau sampaikan dulu Cat Lovers yang baru aja mampir ke channel Kucing Om WP ini. Saya rutin posting konten tentang kucing. Jadi kalau mau punya bos bulu yang selalu sehat dan gembira, subscribe ke channel Kucing Om WP ini dan elus-elus loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru di sini. Tuh, lihat. Ada yang udah nggak sabar, pengen keluar. Ini saya filmingnya malam ya, Cat Lovers, ya. Jadi mungkin cahayanya akan beda sama video-video saya yang lain. Cimoy, kamu mau keluar nggak? Tuh, mereka baru makan Cat Lovers, masih tersisa makanannya. Ada Rumi mau keluar? Ada Rumi mau keluar? Yang ini sih udah pasti mau keluar. Mau loh? Ayo, mau keluar? Sini. Ayo kita keluar. Ayo kita main di luar. Pito. Ayo. Seperti biasa. Seperti biasa. Tertip dulu. Tertip dulu. Kita duduk. Kita kalau nggak duduk, nggak dibuka. Kita kalau nggak duduk, nggak dibuka. Tuh. Leon sama Molo. Ini Rumi tuh sembungi Cat Lovers di bawah rak sepatu. Oke. Sudah. Tertip semua duduk. Coba kita keluar. Tuh, dia keluar kan. Pito, Molo, Leon, Cimoy, dan Rumi ini adalah kucing-kucing indoor ya Cat Lovers ya. Mayoritas hidupnya mereka dihabiskan di dalam rumah aja. Tapi buat yang baru tau, setiap hari saya sebetulnya punya jadwal untuk ngajak mereka berlima main di luar. Jadwalnya setiap hari 1 sampai dengan 2 kali. Dan setiap kali keluar, durasinya sekitar 10 sampai 20 menit aja. Full pengawasan. Jadi harus saya awasin Cat Lovers, karena memang situasinya kan nggak terlalu ideal ya. Kita semua tinggal di lantai tinggi dan kita nggak mau terjadi apa-apa sama mereka. Nah, Cat Lovers, belakangan ini itu saya nggak tahu penyebabnya apa. Apakah karena pancaroba atau memang lagi musim ya. Di koridor apartemen saya itu selalu ada serangga. Nih, kayak gini. Lihat kan? Tuh, serangganya itu ini bentuknya kumbang. Nggak terlalu banyak sih sebetulnya. Tapi dalam 1 hari tuh selalu ada 1 atau 2 serangga kayak gini. Nggak pernah kecoa sih sebenarnya. Semut juga nggak pernah kelihatan. Tapi biasanya kumbang kayak gini. Atau serangga yang bentuknya adalah laron. Pertanyaannya Cat Lovers, apakah kucing itu aman main sama serangga? Kita suka takut kalau mereka nelen serangganya Cat Lovers ya. Atau kita juga takut kalau ada sengat dari serangga yang melukai kucing kita. Saya sendiri sih berpendapat bahwa kita nggak bisa ngelarang mereka untuk main sama serangga kayak gini Cat Lovers. Karena secara naluri ya, kucing itu punya naluri untuk berburu. Dan menurut saya akan lebih sehat kalau kita biarkan mereka untuk menggunakan nalurinya untuk berburu serangga ini. Dari referensi yang saya baca, sebetulnya serangga-serangga ini juga tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah serangga-serangga yang punya racun seperti laba-laba, Cat Lovers. Atau serangga yang punya sengat seperti tawon. Kalau serangga-serangga biasa kayak gini sih saya biarin aja nih Cat Lovers ya. Supaya mereka happy aja main-main. Oh iya, beberapa kali ada Cat Lovers yang bertanya kalau ngajak Pitomolo, Leon, Cimoy, dan Rumi ini keluar. Gimana cara bikin mereka balik lagi ke rumah? Sebenarnya sih nggak terlalu spesial ya Cat Lovers ya. Karena biasanya kalau udah bosan, mereka mau-mau aja saya giring masuk ke dalam rumah. Tapi mereka ini juga termasuk kucing-kucing yang waspada Cat Lovers. Jadi kalau ada bunyi-bunyian di rumah tetangga saya, atau ada bunyi pintu lift terbuka, mereka biasanya langsung berhamburan, lari sendiri masuk ke dalam rumah saya. Itu adalah cara pulang yang nggak wajar Cat Lovers ya. Nanti akan saya tunjukin cara pulang yang wajar di ujung video ini. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Kita balik lagi nengokin Pitomolo, Leon, Cimoy, dan Rumi yang masih main serangga Cat Lovers ya. Saya sebetulnya agak berduka untuk nasib serangga yang dimain-mainin sama mereka berlima ini. Sebetulnya dari mereka berlima kelihatan banget bahwa energinya yang paling penasaran dan paling aktif untuk menyerang adalah ya tentu aja Rumi. Tapi abang-abangnya Pitomolo, Leon, Cimoy juga punya rasa penasaran yang sama untuk gangguin dan berburu kepik malang ini sih Cat Lovers ya. Dan diantara saya lagi produksi ngedit video untuk tayang di Youtube tentang Pitomolo, Leon, Cimoy, Rumi main serangga Cat Lovers. Saya tuh sebetulnya agak diganggu sama Leon yang tiba-tiba aja duduk di meja saya terus pengen ngintipin videonya kayak gini. Gayanya udah kayak majikan, udah kayak direktur yang pengen ngeliat dan pengen ngasih approval ke videonya. Bagaimana Tuan Muda Leon? Apakah videonya sudah bagus? Apakah videonya sudah bisa saya tayangkan? Approve, Pak? Baik, kalau sudah approve langsung saya proses kelanjutannya ya Pak Leon. Nah, mereka udah puas nih Cat Lovers. Sekarang saya mau kasih liat Cat Lovers gimana caranya untuk bikin Pitomolo, Leon, Cimoy, dan Rumi yang udah puas main ini supaya bisa tertip masuk ke dalam rumah. Nah, biasanya ini terjadi kalau udah 15-20 menit ya Cat Lovers ya. Mereka juga sebenarnya udah agak bosan. Jadi bisa saya ajak jalan barang kayak gini nih. Liat ya, kayak molo kayak gini ya. Bisa jalan di samping saya, Cat Lovers. Dan saya arahkan ke pintu apartemen saya. Tuh, liat. Lucu banget tuh dia lari dari belakang kayak gitu. Nah, ini mereka udah langsung masuk sendiri Cat Lovers. Pasuk. Pasuk. Udah, iyo masuk. Masuk, masuk, masuk. Tinggal, Leon, iyo masuk. Eh? Tidak. Semoga rutin tertibnya Pitomolo, Leon, Cimoy, dan Rumi ini bisa bikin mereka semakin sehat dan gembira ya Cat Lovers terima kasih udah nonton konten ini sampai habis, salam untuk semua bos bulu dimana-mana, sehat dan gembira saya Willy Priyoko bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati